Halo guys, pernah nggak sih ngalamin memori penuh gara-gara kebanyakan isi galeri? Tapi sayang kalau dihapus, enak ya kalau bisa nyimpan foto atau video tanpa makan memori. Eh, bisa kok. Ini seharusnya, langsung aja kita buka Google Photo. Pastikan kalian punya akun Google. Kemudian ikutin cara ini, klik kanan atas, lalu klik menunggu IV. Ini ada dua pilihan, yang mau dicadangin apa aja. Untuk contoh, kita aktifin opsi pencadangan hanya foto. Nah, ini lagi proses. Kalau proses ini udah selesai, kalian bisa kosongkan penyimpanan. Dan kalau mau buka fotonya lagi, kalian harus online. Jadi begitu tutorialnya. Bongkar fitur kalian lainnya. Yang pertama, ini favorit saya. Bisa nyetabilin video kalian yang getar-getar. Kita pilih videonya. Kemudian klik ini, lalu klik stabilkan. Dan prosesnya gak ramah dibandingin balesan chatnya dia. Masih cepat ini, guys. Oke. Kalian bisa lihat sendiri perbandingannya. Kita klik kanan buat nyimpan ke galeri. Mudah bukan? Fitur keren kedua. Fitur kenangan. Jadi fitur ini bakal ngingetin foto tahun lalu. Pada minggu ini. Bukan kebayang ya. Kalau yang tiba-tiba muncul itu foto mantan. Fitur keren ketiga. Organisir yang baik. Foto kalian bakal terorganisir banget. Mulai dari scan tiap wajah dan bisa dinamain. Lalu pelacakan koordinat lokasi fotonya. Dan pengenalan benda-benda ataupun lingkungannya. Fitur keren keempat. Pencarian. Gimana gak keren? Coba cukup ketik objeknya. Atau kalian bisa ngetik pake emote. Langsung muncul. Keren. Oke, guys. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau bingung jangan tak gunanya. Cek kontak saya di deskripsi. Dan jangan lupa. Stay home agar kita stay safe. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.